Kepala Staf Angkatan Darat didampingi Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fajari melakukan rapat terkait pelaksanaan program Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yaitu pendidikan komponen cadangan TNI Angkatan Darat bersama jajaran petinggi TNI AD, beberapa panglima kodam, serta dan kodiklah TNI AD selaku perencana kurikulum untuk 2.500 peserta komcat terpilih tahun anggaran 2021 dengan rencana lama pendidikan 3 bulan dan akan dilakukan di 6 kodam TNI AD. Nah intinya Bapak Kasar saya sampaikan, komcat ini sudah dilaksanakan, sudah berjalan sampai 2 minggu, nanti kegiatan itu selama 3 bulan, kemudian ditutup pada tanggal, Oktober tanggal 6. Oke jadi begini, pertama bahwa program ini adalah program Kementerian Pertahanan dan pengelolaan anggarannya pun dari hasil penjelasan masput pantun dan lain-lain berarti langsung dipegang oleh mereka. Nah oleh karena itu, satu, kita harus bisa menjaga kepercayaan, jangan sampai kita kemudian tidak atau mengecewakan yang memberikan kepercayaan. Dan ini harus dikontrol. Demi menyukseskan program tersebut, Kem HNRI juga memberikan dukungan anggaran dana dan kendaraan untuk digunakan para pelatih yang akan melaksanakan bimbingan kepada para peserta komcat. Terima kasih dan rasa bangga kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purna Wirawan Prabowo Subianto. Kami telah menerima 25 unit sepeda motor trail yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran tugas dalam menyelenggarakan pendidikan komponen cadangan yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih, salam bela negara komano!